Halo teman-teman Liputanam Digital, hari ini aku berkesempatan ngobrol-ngobrol sama tadi teman-teman kita yang jadi penari Langsung menampilkan penampilan spesial di hadapan Pak Jokowi dan para menteri Aku udah bareng-bareng sama mereka, sebelumnya aku mau sapa-sapa dulu Selamat pagi teman-teman Halo, Yahobu Yahobu, Yahobu itu artinya apa sih? Salam sejahtera Salam sejahtera Salam sejahtera Oh kebetulan saya juga orang Batak, saya baru tobing Oke teman-teman, latihannya, tadi gimana perasaannya sebelumnya buat tampil di situ? Luar biasa Luar biasa, bahagia Aduk ya, jadi teman-teman disini udah latihannya kan pasti bukan waktu yang sedikit ya, pasti butuh waktu lama Berapa lama latihan untuk bisa tampilin tarian-tarian kayak tadi? Sekitaran 25 kali, 1 bulan lebih 1 bulan lebih, sudah ada di Jakarta khusus untuk, tidak? Itu masih di Nias? Itu masih di Nias, dan kita baru sampai tanggal 11-12 disini, 12-13 12-13 Agustus Ada klub sanggarnya barangkali boleh dikasih tau ke kita ini ada kumpulan komunitas apa gitu, kok bisa dipanggil Pak Jokowi kesini? Kalau dari sanggarnya, sanggarnya bumi, ay kula, dari Kabupaten Nias Barat Teman-teman, aku mau doang diceritain, kok bisa sih teman-teman yang dipilih sama Pak Jokowi, gimana dari awal ceritanya seluruh rangkaian? Dari awal sampai bisa hadir disini? Ceritanya panjang, tahun lalu sebenarnya Pak Jokowi sudah datang ya ke Kabupaten Nias dan ke Pulauannya secara umum Dan mungkin melihat hospitality keramatamahan dari masyarakat kita Dan juga keunikan dari penampilan tarian-tarian pas penyambutan Pak Jokowi saat itu Mungkin itu yang membuat Pak Jokowi juga tergerak untuk mengundang kita datang ke istana Dan juga mungkin melihat, wah ini nih kesempatan buat anak-anak daerah yang jauh di pelosok Kapan lagi nih kesempatan untuk tampil di istana gitu Jadi saya pikir Pak Jokowi sangat-sangat konsen dengan kita yang benar-benar ada di daerah terpinggir Daerah 3T dan memberikan kesempatan untuk mendapatkan spotlight di istana mereka Perasaannya gimana teman-teman bisa langsung diundang sama Pak Jokowi? Bahagia, bahagia, pokoknya luar biasa lah Atau jangan-jangan disini ada yang bawa orang tuanya juga Atau teman-temannya ada yang bawa keluarga Semuanya berarti hanya teman-teman disini langsung ya? Hanya kontingan, nanti sampai penutupan kira-kira akan ikut juga Akan menari juga di hadapan Pak Jokowi? Kalau untuk penurunan bendera mungkin tidak ya Hanya sampai pagi ini saja gitu Pagi ini saja Oke, teman-teman aku mau tahu dong arti dari tari-tarian Tadi aku baca dan sempat juga browsing di internet dan nonton Ini namanya Tari Aek Bahula Tari Aek Bahula Oke Tari kolosal bumi Aek Hula Aek Hula, itu artinya apa, maknanya apa, ada yang mau jelasin gak disini? Pak Khabit Pak Khabit Boleh bapaknya kita panggil nih Pak Khabit Tari bumi Aek Hula itu karena kita berada bumi di bagian barat Oke Nah, karena itu maknanya kayak kita kasih Tari sanggar kita dari bumi Aek Hula Karena kita di bagian barat Oke Bagian barat, tadi aku lihat ada yang bawa-bawa tombak-tombak itu Itu artinya apa nih? Nah, itu kan artinya kan Itu namanya perisai Atau bahasanya kan baluse Itu adalah dari perang dulu Oke Nah, waktu zaman dulu kan ada perang dan ada juga menyerang pakai tombak Oh Dia mengelah pakai perisai Dia juga menyerang pakai tombak Oh Kalau untuk Iya Gimana Pak? Dan itu Tari Baluse itu Memberikan Apa ya Mengisyaratkan Jiwa patriotisme masyarakat kita saat itu ketika Membelah daerahnya gitu Oh, menarik Jadi kalau yang perempuan ini artinya apa? Tadi kan ada penari-penari perempuan juga Rame-rame Sampai saya lihat sampai begini Begitu Gayanya itu artinya apa? Makna filosofinya Nah, untuk Tari Perempuan tadi itu ada Tari Moyo dan Tari Pole Saimbu Nah, Tari Moyo itu merupakan tarian elang Tarian elang Yang disampaikan, yang ditaktikan secara lemah-lembut oleh perempuan-perempuan nias Dan kemudian Tari Pole Saimbu itu merupakan tanda kehormatan Yang diberikan kepada seorang perempuan Yang berarti Berarti karena dia pencapaian di masyarakat itu sangat membanggakan gitu Jadi Pole Saimbu itu Tari yang mengisyaratkan kemakmuran, kebanggaan, kesejahteraan Berarti ada kombinasi kemakmuran dan tadi ada mas-masnya semua Ada yang menari perang juga ya Oke Tari juga keanggunan moyo Keanggunan Pertanyaan terakhir deh Kenapa memilih Tari ini untuk ditampilkan ke Pak Jokowi? Yang pertama bahwa Sebenarnya rata-rata banyak juga bilang Bahwa Putri Nelisi itu cantik Ya, saya setuju sih Sebagai orang Sumatera saya setuju Makanya kami pilih yang pertama itu Tari Moe Supaya yang anggur Terus kan tadi kan Fly Saimbu kan sebagai kebersihanan perempuan Makanya kami pilih sebagai Fly Saimbu yang kedua Yang ketiga kami pilih Baluse Karena itu kan tanda juga kesatrian para laki-laki disana Tanda kesatrian itu menyerah Oh iya, ada yang terakhir Tari Maina Tari Maina sebenarnya Ada yang terakhir Tari Maina itu memakan kebersamaan seluruh masyarakat Masyarakat Indonesia Begitu ya Jadi intinya bahwa Tari Kolosal Bumi Aikula ini merupakan kolaborasi dari beberapa Tari daerah Pola Ya Saimbu, Moyo, Baluse, dan Tari Maina Dan ini sangat-sangat sejalan juga dengan tema HUD kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-78 Oke, baik terima kasih teman-teman Mas-masnya semuanya sudah hadir disini Semoga sukses selalu Dan semangat tentunya Merdeka Komodeng sekali lagi dia bilang HUD RI-78 Merdeka HUD RI-78 Merdeka Thank you